selamat datang kembali di salientrader academy channel jadi buat teman-teman berjumpa lagi bersama saya di episode 2 kali ini dengan topik pembahasan akankah bandar salam duit memutuskan untuk cut loss jadi ada pergerakan menarik teman-temannya dari bandar salam duit ini dimana ketika dalam seminggu terakhir ya hampir mayoritas salam salam di IHSG ini naik pesat dari 10% bahkan hingga 40% dalam waktu 1-2 minggu tetapi beda kasus dengan salam duit dimana salam duit harganya justru masih tertekan atau dapat dikatakan masih berada di area sideway-nya seperti itu apa yang terjadi sebenarnya? apakah bandar saham yang memegang salam duit kehabisan akal atau strategi oke maka kita akan bahas pergerakan yang pada hari ini dan juga saya akan mencoba membuat prediksi serta skenario tentang langkah-langkah yang mungkin saja dilakukan oleh bandar duit agar strateginya berhasil oke jadi sebelumnya buat teman-teman yang belum nonton episode 1-nya boleh ditonton dulu itu saya membahas pergerakan big bandar di salam film ya jadi masih seputar bandar biologi karena memang ilmu ini cukup luas seperti itu jadi saya harap teman-teman bisa tonton dari awal dari episode 1, episode 2 hingga episode-episode seterusnya seperti itu oke jadi kalau kita lihat ya saham duit ini mencapai titik terendahnya pada tanggal 20 Maret seperti itu ya jadi seperti yang kita ketahui ya pertengahan Maret kemarin menjadi titik terendah untuk saat ini ya dari titik terendah awal tahun 2020 semenjak penurunan dalam market akibat COVID-19 oke ya penurunan ini untuk saham duit sendiri terjadi di tanggal 20 Maret ya sedangkan mencapai titik tertingginya selama 3 bulan terakhir yaitu berada pada tanggal 20 April seperti itu jadi kurang lebih ada kenaikan selama 1 bulan full ya di saham duit yang berawal dari 20 Maret hingga 20 April seperti itu nah setelah saya melakukan riset ya setelah saya melakukan riset dan analisa terhadap tukar summary oke kali ini saya menggunakan metode tab readingnya untuk membaca pergerakannya oke ternyata selama fase fase kenaikan ini teman-teman ya selama fase kenaikan 1 bulan ini ternyata ada indikasi akumulasi oke ada indikasi akumulasi dari broker-broker yang saya juga menjadi bandar di saham duit seperti itu oke ya jadi ada broker SQ dan broker RFP jadi 2 broker ini saja sebenarnya oke jadi untuk broker retailnya ya untuk broker retail seperti CC saya tidak anggap sebagai broker bandar seperti itu jadi kita anggap ada 2 orang nih kita bilangnya 2 broker yang sedang melakukan akumulasi terhadap saham duit seperti itu oke tapi di saat ada yang akumulasi tentu ada yang distribusi ya jadi setiap ada yang beli tentu ada yang jual teman-teman jadi kalau memang bandar melakukan akumulasi ya kalau kita lihat dari jumlah yang menjual justru ya kalau kita lihat top 3-nya ialah sebagian broker retail ya jadi sebagian broker retail ada PD, ada YP itu dari Mira Aset dan Indo Premier ya yang justru memanfaatkan kenaikan ya memanfaatkan kenaikan untuk melakukan cut loss seperti itu ya dalam arti kenapa saya bilang cut loss karena kalau kita cek ya cek dari weekly ya saya pakai time frame weekly ini kalau kita cek sebenarnya sudah dari 2018 ya dari 2018 awal sampai sekarang berarti kurang lebih sudah 2 tahun saham duit ini masih downtrend ya dalam arti pergerakan masih turun seperti itu bahkan kalau teman-teman perhatikan ya kalau kita pakai trend line harganya tidak pernah menembus trend line atas selama 2 tahun terakhir oke ini dikatakan berada pada fase downtrend ya strong downtrend seperti itu ya jadi bukan downtrend biasa dimana downtrendnya benar-benar kuat sehingga ketika mencoba technical rebound gak lama lagi langsung turun jadi technical rebound turun lagi technical rebound turun lagi technical rebound turun lagi nah sekarang ya teman-teman ya kalau kita perhatikan sudah berada pada oke coba saya zoom ya sudah berada ini pada fase ini teman-teman ya fase dimana harga sahamnya sudah menyentuh trend line oke jadi kalau kita zoom sebenarnya ya kalau kita zoom dia bahkan sudah mulai break ya break dalam arti mungkin sudah pas-pasan di area trend line seperti itu berarti kita harus tunggu konfirmasi apakah trendnya sudah mulai reversal ya jadi kalau memang break trend line ya 50-70% maka trend reversal dari down menuju uptrend seperti itu oke kita balik lagi oke justru ketiga broker ini malah cut loss ya jadi memanfaatkan technical rebound untuk memutuskan untuk cut loss ya saya anggap ini broker retail oke jadi saya anggap ini broker retail aja ya jadi kalau teman-teman yang belum tahu dalam teori bandarmologi biasanya ada dua istilah ya ada pertama broker retail jadi broker retail itu seperti kita-kita ya masyarakat biasa individu ya itu broker retail namanya nah ada satu lagi yang namanya broker zombie ya broker zombie atau broker bandah oke beliau-beliau itu merupakan bisa saja individu bisa saja organisasi ya segelintir orang sebuah orang atau lebih ataupun institusi fund manager yang memiliki dana himpunan yang cukup banyak sehingga bisa memonopoli pergerakan pasar sesuai keinginan oke jadi beliau-beliau ini bisa memonopoli pergerakan pasar baik itu naik ya ataupun turun oke dengan tujuan akhir tentu menguntungkan pihak mereka seperti itu nah pihak yang diuntungkan siapa jelas pihak yang tidak diuntungkan adalah kita broker retail makanya kalau dapat diasumsikan ya lah broker retail itu mangsanya ya teman-teman ya kalau broker zombie itu si pencari mangsa seperti itu ya jadi kita sebagai pelan aliran bandarmologi tentu kita percaya bahwa pergerakan harga saham seluruh saham di Indonesia pure dikuasai oleh bandar atau kalau memang saham-saham perbandingan dikuasai oleh asing seperti itu oke jadi selama periode ini ternyata ada yang cut loss teman-teman ini oke jadi salah satu strategi bandar dikatakan berhasil salah satunya apabila bandar tersebut berhasil membuat retail cut loss oke jadi teorinya seperti itu ya salah satunya oke retail cut loss maka strateginya strategi awal dari bandar berhasil oke ya kita lihat retail cut loss ya retail buang barangnya ke bandar seperti itu itu yang dinamakan strategi yang berhasil tetapi teman-teman ya setelah kenaikan di tanggal 20 April oke dari tanggal 21 April ya teman-teman sampai ke closing hari Jumat kemarin tanggal 5 Juni ya kurang lebih rentangnya 1,5 bulan ternyata ya kalau kita cek kalau kita cek ya broker summary-nya nah justru ada broker lain muncul teman-teman jadi ada broker lain yang muncul seperti itu oke jadi kalau kita lihat tadi top 3-nya top 3 netsell pada awal kenaikan itu didominasi broker retail ya kali ini tetap didominasi broker retail tetapi ada satu yang mencolok jadi ada broker PP biasanya broker PP ini dimiliki oleh lembaga fund manager atau institusi ya jarang sekali individu yang bisa atau individu jarang sekali bisa menggunakan broker tersebut ya untuk nama sekuritasnya teman-teman bisa searching sendiri kalau ada broker di internet banyak tapi yang jelas saya bisa pastikan ya 90% ini ditunggangi oleh fund manager atau institusi dan sebagainya nah ternyata ya setelah kenaikan yang luar biasa di satu bulan satu bulannya dari Maret ke April ternyata dari Mei sampai Juni justru harga saham doid tertekan teman-teman jadi harga saham doid ini justru tidak mampu bergerak dan bahkan cenderung sideway jadi kalau teman-teman lihat area pergerakan harga saham doid dari 145 sampai 120 jadi kurang lebih bergeraknya di situ-situ aja dan ini pun sudah mulai perlahan menyentuh 145 dan bisa saya diturun lagi oke ya seperti itu jadi pergerakannya dalam satu bulan terakhir masih cenderung sideway nah dari sini kita bisa simpulkan teman-teman ya dari dua transaksi ini dapat disimpulkan bahwa ada terjadinya perbedaan kepentingan oke kepentingan pertama ialah ada bander yang diindikasi melakukan akumulasi ya ini kita melakukan kita asumsi bahwa ini adalah indikasi akumulasi ya dengan harga rata-rata 148 135 dan ada pihak yang justru memanfaatkan kenaikan harga saham doid untuk melepas sahamnya jadi kalau kita lihat tiga broker ini kurang lebih menghasilkan 1,5 juta lot jadi 1,5 juta lot itu kurang lebih sekitar 1,5 itu berarti sekitar 10 miliar jadi 10 miliar lebih saham yang dibuang seperti itu ya dan 10 miliar ini bukan angka yang kecil sebenarnya tetap itu angka yang luar biasa seperti itu meskipun menurut saya ini cut loss jadi seperti yang saya bilang ya downtrend keras dari 2 tahun yang lalu bisa saja memang mereka-mereka ini cut loss ya kenapa cut loss bisa saja ya broker-broker yang memutuskan untuk cut loss ini melakukan switching switching saham ke saham-saham yang memang lebih yang lebih profitable contoh kalau doid itu bergerak di sektor batu bara bisa pilih ke saham indi bisa ada saham indi ada lagi saham adaro PTBA ITMG dan sebagainya atau misalnya broker-broker ini justru memutuskan untuk masuk atau investasi ke saham-saham perbankan jadi bisa saja karena merasa saham doid tidak profitable 2 tahun terakhir downtrend ya buat apa di hold jadi lebih baik dibuang saja dan di switching ke saham yang bisa menghasilkan keuntungan yang lebih baik seperti itu oke nah tetapi selama fase ya fase penurunan ya fase penurunan ini dari 171 kembali ke area 130-an seperti itu bandar doid ya teman-temannya ternyata ada melakukan akumulasi lagi kali ini dengan menggunakan broker MG ya jadi pembeliannya di sekitar area 133 bandar AK ya ini biasanya bandar asing seperti itu AK CS DB ya itu biasanya broker-broker asing seperti itu nah area pembelian 132 dan kalau kita perhatikan broker yang sama kembali melakukan fase akumulasinya ya oke jadi ada broker SQ dan broker RF oke mereka kembali melakukan fase akumulasi ya jadi saya sudah menemukan akan net artinya meskipun ada penjualan tetapi dirata-ratakan dengan pembelian ya jadi kalau ditampilkan di sisi kiri maka hasilnya pembelian yang dilakukan broker-broker ini lebih tinggi dibandingkan penjualannya seperti itu oke jadi kita bisa asumsikan bahwa sekarang sudah ada 3-4 broker yang mengendalikan harga samboi oke yang pertama SQ ya teman-teman ya SQ kedua ada broker LS ketiga broker MG dan yang keempat broker AK ya sebenarnya ada lagi broker-broker lain seperti CP cuma biasanya ini broker individu yang memanfaatkan penurunan samboid seperti itu oke jadi kita asumsikan hanya ada 4 broker yang terindikasi ya jadi kita hanya asumsikan ada 4 broker yang terindikasi oke lalu apa berikutnya teman-teman ya oke kalau kita summarize ya jadi dari jadi dari awal ya dari awal sini teman-teman dari 20 Maret sampai ke 5 Juni oke kalau kita summarize ya kalau kita gabungkan ternyata ya seperti yang saya bilang broker-broker ini yang memenuhi top 3 top 3 netbuy atau top 5 netbuy dari samboid selama kurang lebih 2,5 bulan terakhir seperti itu ya ada SQ ada AMG ada RS dan juga ada AT seperti itu ya jadi ada broker SQ, AMG, RF dan apa yang mendominasi istilahnya mendominasi pembelian samboid seperti itu dan kalau kita lihat secara summarize ya 3 broker ini atau bahkan 4 broker ini yang justru memanfaatkan untuk cutoff ya untuk cutoff dan switching ke saham-saham lain seperti itu nah kalau kita perhatikan teman-teman ini kalau kita compare dari 5 broker teratas ya ini kalau kita compare 5 broker teratas oke ini kalau di total kurang lebih 2 juta ya 2,5 dan ini kalau di total hanya kurang lebih 1 juta lot ya 1 juta lot lebih nah berbanding jauh teman-temannya jadi 1 banding 2 nah hal ini yang membuat pergerakan harga saham doid tertekan teman-teman jadi kalau teman-teman lihat kok saham doid nggak naik-naik ya karena setiap mencoba mengalami kenaikan ya kalau teman-teman perhatikan secara daily doid itu jelas terlihat bahwa setiap harinya banyak sekali upper shadow upper shadow ini ekor atas oke harga sempat naik hingga beberapa persen 5 persen 7 persen tetapi ya tetapi broker-broker ini yang setiap dikenaikan setiap kenaikan terjadi memutuskan untuk cut loss teman-teman jadi setiap kenaikan di saham doid oke contoh ya ini ada naik ya mereka buang ya broker PP tadi buang barang buang barang buang barang buang barang buang barang dan terus hingga total penjualan barangnya itu hingga 750 ribu loh ya atau sekitar kurang lebih 10 miliar ya sedangkan kalau broker PD kurang lebih sudah buang hingga 20 miliar seperti itu ya angka yang tidak sedikit dan mungkin saja wajar kalau mereka ingin switching ke saham-saham yang lebih profitable yaitu saham-saham LQ45 atau kalau saat ini saham-saham properti yang memang sedang momentum ya oke mall sudah mau dibuka ya PSBB sudah dilonggarkan itu akan jadi sentimen positif terutama untuk saham-saham properti yang punya mall seperti itu saham-saham pakon jati pakon sumarekon SMRA dan sebagainya seperti itu oke nah lantas bagaimana bagaimana pergerakan harga saham doid ke depannya seperti itu kan menjadi pertanyaan nah kalau kita lihat ya closing kemarin teman-temannya closing kemarin harga saham doid berada di 135 ya harga saham doid berada di 135 dan kalau kita lihat harga rata-rata pembeliannya oke ya broker bandar dari saham doid ini rata-rata pembeliannya di 132 137 140 141 ya jadi kalau kita ini kita keluarkan kalau kita rata-ratakan 3 broker ini saja kurang lebih harga belinya ada di kisaran 138 sampai 139 ya dan kalau kita bandingkan 139 ke 135 maka itu turun sebesar 2 sampai 3% oke setuju ya jadi kondisi bandar saham doid saat ini sekarang sedang posisinya lost kurang lebih sekitar 2-3% jadi kalau total mereka punya dana 10 miliar maka capital yang saat ini mereka punya sekitar 200 sampai dengan 300 juta oke itu angka yang tidak sedikit ya teman-teman ya 2-3% juga berasa dan meskipun mereka mau jual keseluruhan oke mereka tidak bisa langsung buang 1 juta lah ya karena kalau buang 1 juta lah maka yang terjadi akan ARB terus-terusan seperti itu karena banyaknya panic selling maka dari itu ya untuk menjadi bandar sebenarnya tidak semudah yang kita bayangkan ya jadi bukan hanya kita harus punya dana banyak tetapi kita harus bisa mengatur bagaimana ya barang yang kita punya ini bisa terjual secara keseluruhan seperti itu jadi makanya bandar itu nggak selalu benar ya dalam arti nggak selalu menang nggak selalu profit padahalnya bandar mau tidak mau harus cut loss ya cut loss bisa banyak faktor yang pertama karena strateginya gagal ya bandar tersebut tidak bisa memanage lot yang dia punya atau juga ada terjadi pertarungan pertarungan kebandar dalam arti seperti contoh kasus saham doit oke terlihat jelas ketika broker doit ini akumulasi ya harga sahamnya mulai naik ya broker-broker ini memanfaatkan untuk melakukan penjualan yang hasilnya harga saham terbentur dan jadinya turun turun seperti itu ya ini terlihat jelas di chart daily-nya yang banyak upper shadow-nya jadi di di candle-candle seperti inilah saham bandar doit melakukan akumulasi tetapi closingnya tetap merah karena broker-broker lain yang punya beda kepentingan justru memanfaatkan untuk menjual barangnya seperti itu nah hal ini membuat saham doit tertekan selama satu bulan terakhir oke nah hal unik lain-laginya ya buat untuk rekan-rekan solid trader yang perlu diketahui ini pada hari kamis kemarin tanggal 4 Juni saya menemukan ada indikasi menarik jadi kalau kita lihat kita bergeser ke sini ya ternyata broker yang kita sudah asumsikan dari awal adalah broker zombie atau broker yang memegang atau memonopoli saham doit oke ternyata justru melakukan distribusi sebesar 89.000 lot dimana angka ini kalau kita proporsikan dengan jumlah lot yang dia punya berarti sekitar 30% oke 30% itu kalau secara teori bandarmologi adalah angka yang cukup besar ya biasanya kalau bandar saham mau distribusi barang ya biasanya dia akan buangnya langsung secara banyak atau bisa juga buangnya secara perlahan tapi ketika beliau punya 300.000 lot dan dia buang sepertiganya itu sebenarnya sudah ada indikasi yang aneh seperti itu jadi ada hal mencurigakan yang terjadi pada hari Kamis jadi saya lihat ketika hari Kamis oke coba kita cek hari Kamis ya berarti hari Kamis itu disini teman-teman jadi ya hari Kamis ini tepat pada saat market sedang merah jadi kalau hari Jumat memang closingnya hijau ya closingnya hijau hari Kamis seperti kita ketahui market sedang merah ya koreksi akibat penurunan meskipun meskipun penurunannya tidak separah penurunan-penurunan waktu awal COVID-19 seperti itu nah tersepenurunan ISG tersebut justru bandarnya membuang sebesar 89 ribu lot ya 90 ribu lot oke pertanyaannya ialah apakah benar memang bandar doid ini melakukan cut loss oke karena jelas ya jadi kalau kita lihat harga franca 137 beliau harga jualan 135 maka cut loss seperti itu ya ya jadi kurang lebih cut loss sebesar 1-2% oke nah pertanyaannya benarkah bandar doid ini cut loss seperti itu ataukah ada strategi lain yang sedang disusun ya agar strategi yang dari awal mereka sudah rencanakan berhasil seperti itu nah saya mencoba membuat skenario seperti itu teman-teman jadi saya membuat skenario oke skenario pertama skenario pertama harga saham akan di mark up jadi harga saham doid ini akan di mark up hingga bandar bisa distribusi saham oke jadi kita balik lagi ya bisa saja ya bisa saja dia bandar saham doid membuang kurang lebih 90.000 lot ketika dia jual berarti dia akan mendapatkan fresh money seperti itu ketika mereka mendapatkan fresh money oke uang yang dia gunakan yang dia hasilkan dari penjualan ini akan dia gunakan lagi untuk melakukan maktap pada saham doid oke jadi kalau kita perhatikan bisa saja meskipun dia buang barang ya buang barang di sini bisa saja itu digunakan untuk menaikkan harga saham doid hingga setidaknya menyentuh area resist 145 ya seperti itu jadi mungkin saja bandar doid ini sedang kehabisan dana kita nggak tahu maka dari itu mereka butuh menjual beberapa sahamnya agar bisa kembali memonopoli pergerakan pasar oke karena kalau ketika mereka kehabisan dana apa yang terjadi bisa saja ketiga broker ini masih punya barang dan terus melakukan penjualan hasilnya apa harga saham akan semakin turun ke bawah dan bukan tidak mungkin bisa breakdown dari support kuatnya di 120 tentu tentu hal ini sangat tidak diinginkan oleh bandar saham loh itu ya karena kalau turun ke 120 maka itu minusnya bisa sampai 10 atau 20% berarti kalau mereka dana keolahannya 10 miliaran bisa minus 1 hingga 2N angka yang luar biasa itu kekalahan total yang luar biasa bagi bandar doit dan saya rasa meskipun kita jadi bandar seperti itu teman-teman kita tentu tidak ingin hal itu terjadi maka dari itu logis saja ketika bandar doit ini melakukan penjualan barang agar bisa kembali melakukan buyback sehingga bisa melakukan markup harga saham seperti itu itu skenario pertama pertanyaannya di markup sampai berapa saya memprediksi bahwa harga saham doit ini akan di markup hingga ke 170-an secara TA secara technical analysis atau justru ke 200-an oke saya akan jelaskan satu persatu oke kenapa saya bilang bisa ke 170-an jadi kalau kita lihat sebenarnya ada dua resist utama yang pertama ini ada resist 171-an jadi kalau teman-teman scroll out ke belakang itu jelas terlihat ada resist kuat disitu dan juga 154 ini adalah dua resist utama yang dimiliki oleh saham doit seperti itu secara technical analysis nah pertanyaannya apakah mungkin ke 170 oke jadi setelah saya mengamati berbagai jenis pergerakan bandar ya biasanya setidaknya bandar tersebut harus profit minimal 20% dari harga beli oke jadi saya rata-ratakan saja minimal 20% dari harga beli mereka harus profit jadi kalau kita lihat harga belinya 140 ya kita ambil angka belinya 140 maka 20% kurang lebih 154 ya 158 20% oh berarti 168 ya sorry jadi 168 kalau mereka mau profit sebesar 20% oke 168 kalau kita perhatikan 168 jelas dekat dengan area resis 171 ya jadi make sense ya masuk akal sekali kalau memang harga sum doit akan di markup hingga ke 171 kalau memang skenario 1 benar-benar terjadi jadi kalau kita lihat dari teknikal ya saya buat trendline kecil sudah terbentuk lower low lower high dari waktu ini sebenarnya formasi candle yang cukup bagus dan kalau kita lihat dari weekly dari weekly chart ya closing kemarin sudah sebenarnya sudah breakout ya breakout meskipun breakout tipis oke teman-teman bisa cek lagi di aplikasi sekuritas masing-masing oke tinggal penentuannya minggu depan apakah memang minggu depan akan di breakout ya jadi kalau memang di breakout oke bisa saja harganya akan kembali naik ya setidaknya ada banyak area area support area resist itu di sekitar 200 jadi make sense seperti yang saya bilang bahwa ya potensi di markup setidaknya ke 170 atau paling minimum 154 berdasarkan resistan atau kalau memang strategi bandar duit berhasil ya market juga euphoria dalam arti market sudah sudah mulai kembali bisa saja bandar duit mengerek harga samanya ke 200 mana kalau ke 200 setidaknya profit 50% jadi saya asumsikan ada 3 jenis target press dari bandar mologi ya yang pertama target pendek 20% target jangkaman nya itu sekitar 50% which is dari 50% berarti sekitar 200 200 lebih make sense dan yang terakhir jangka panjang itu bisa 100% oke jadi kalau kita lihat bisa saya dibawa ke 170 oke ini resist pertama bisa dibawa ke 200 atau bisa justru dibawa ke 300 seperti itu oke itu kalau kita percaya bahwa skenario 1 benar-benar terjadi oke jadi yang gelas buat teman-teman yang mau trading salam doid ini teman-teman bisa perhatikan pergerakan dari keempat broker ini ya oke ada broker SK ada RF ada MC dan juga ada AK ya 3 broker ini harus teman-teman perhatikan oke 3 broker ini harus teman-teman perhatikan setiap harinya kalau teman-teman mau trading salam doid seperti itu ya oke nah gimana skenario kedua oke jadi kalau ini good skenario yang ini adalah bad skenario teman-teman jadi skenario kedua itu harga akan bergerak terbatas ke 120 sampai 120 oke dalam arti akan kembali terulang teman-teman ya kembali terulang dalam arti ketika bandar duit kembali melakukan markup ya broker-broker seperti PD PP CS tadi masih melakukan penjualan sehingga terjadinya kebentuk bentura seperti itu antara jual dan beli yang menyebabkan harga salam doid akan kembali turun seperti itu ya bahkan ya kurang lebih pergerakannya akan menjadi sideway ya itu skenario jeleknya oke karena kita gak tahu mereka masih punya berapa banyak ya berapa banyak stock lock ya berapa banyak stock pahamnya kita gak tahu oke yang jelas make sense aja kalau kita switching salam doid ke salam-salam yang bisa ngasih profit lebih banyak seperti itu ya karena seperti salam-salam property dan lain bisa menghasilkan 20-40% seperti itu ya jadi keuntungannya lebih banyak dibandingkan menunggu pergerakan salam doid yang tidak jelas ya kasaran seperti itu oke skenario berikutnya benar-benar melakukan distribusi bertahap atau cut loss nah ini sesuai judul episode kali ini mungkinkah ya mungkinkah salam doid akan cut loss mungkin saja ya teman-teman jika ya jika broker ini kembali melakukan distribusi oke jika broker ini kembali melakukan distribusi ya oke hasilnya harga saham akan stuck ya stuck dalam arti pergerakannya akan di sini-sini saja nah ketika harga saham stuck tentu investor retail akan memilih ikutan cut loss jadi investor retail memilih ikutan cut loss ya memindahkan uangnya di saham-saham yang lebih profitable ya di saham-saham yang sedang momentumnya tinggi daripada cenderung bertahan di saham doid yang memang sideway ya karena memang saham-saham sideway itu tidak ada kepastian seperti itu dan biasanya saham-saham sideway yang cenderung membuat banyak investor cut loss dibandingkan saham downtrend sebenarnya ya ketika investor retail ikut cut loss oke maka pertanyaannya ialah sebanyak 1 juta lot sebanyak 1 juta lot ini ya sebanyak 1 juta lot saham yang dipegang bandar ya siapa yang mau beli kalau bukan investor retail oke seperti itu ya ya dapat logikanya teman-teman jadi ketika investor retail ikutan gak mau beli sahamnya lalu siapa yang mau beli nah pertanyaannya kalau gak ada yang mau beli bagaimana 1 juta lot ini bisa terjual seperti itu ya mau untung aja susah apalagi mau untung aja susah ya teman-teman ya seperti itu ya jadi mau jual BEP pun susah karena untuk 1 juta lot tidak bisa dibuang dalam satu hari butuh beberapa hari atau beberapa minggu baru barang ini 1 juta lot habis terjual ya apalagi mau mengharapkan mengharapkan bahwa harga saham ini akan naik dan investor mau beli seperti itu akan sangat sulit jadi kalau skenario kedua ialah kita mengasumisikan bahwa bandar doit sudah kehabisan dana bandar lain juga masih melakukan distribusi sehingga mau gak mau bandar doit harus melakukan distribusi bertahap atau cut loss seperti itu ya jadi bisa dengan markup jadi bisa dengan markup sedikit mungkin akan mengambil untung tipis di 145 baru dibuang habis-habisan ini berdasarkan skenario kedua seperti itu oke skenario satu skenario kedua kita gak tahu yang jelas minggu depan beberapa minggu ke depan akan menjadi titik kunci pergerakan saham doit akan mau dibawa kemana jadi teman-teman bisa watch bisa pantau pergerakan dari keempat broker ini atau selain 4 broker ini teman-teman bisa perhatikan broker-broker ini apakah masih terus melakukan penjualan saham doit setiap harinya oke tentu untuk bagi teman-teman yang masih hold saham doit saat ini tentu berharap skenario satu ya bahkan kalau memang saya sebagai trader ya melihat melihat teknikal analisisnya saham doit sebenarnya masih oke jadi saya katakan masih sangat oke untuk kita hold seperti itu tapi kalau kita berkacau dari bandarmologi tentu kita harus berhati-hati bisa saja skenario-nya gagal strategi bandar doit gagal dan akhirnya mereka ini akan memutuskan untuk memutuskan untuk melakukan penjualan seperti itu ya jadi sekali lagi berdasarkan kesimpulan yang sudah saya jabarkan teman-teman skenario dan kreoyeksi yang sudah saya jabarkan baik itu skenario satu atau dua yang akan terjadi ke depannya ya ini semua bersifat disclaimer on jadi segala keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi saham doit akibat teman-teman menonton video ini itu tentu di luar tanggung jawab dari Salon Credit Academy saya disini hanya mencoba merangkum pergerakan bandar harga saham doit bandar saham doit serta mencoba melakukan prediksi melakukan skenario bagaimana pergerakan harga saham doit ke depannya mungkin saja nanti di next episode atau minggu-minggu berikutnya saya akan coba update kembali jika salah satu skenario ini berhasil tepat sesuai prediksi saya akan kembali ulas dan review pergerakan harga bandara sehingga teman-teman tetap update tetap tahu pergerakan harga bandara seperti apa dan apalagi akan ia lakukan seperti itu oke ya teman-teman jadi mungkin itu penjabaran akhir dari saya terkait penjelasan bandar di saham doit nah buat teman-teman yang ingin dianalisa saham yang sedang dipegang secara bandarmologi ataupun technical analysis boleh saja komen di kolom komentar jadi komentar di kolom komentar saham yang terbanyak di komentar akan saya pertimbangkan untuk dicoba saya review pergerakan bandara serta saya akan coba proyeksikan dengan mengkombain dari technical analysis pergerakan sahamnya akan dibawa kemana seperti itu jangan lupa like di komen komen positif tidak boleh ada unsur menjelek manapun dan sebagainya dan jangan lupa subscribe jangan lupa nyalakan notifikasi jadi ketika teman-teman atau saya sudah mengupload saham-saham ulasan baru teman-teman akan dapat notifikasinya dan tentu setiap hari bursa jika tidak ada halangan mungkin setiap kurang lebih jalan 8 sampai setengah 19 sebelum market open akan saya upload morning briefing eksklusif jadi eksklusif morning briefing dari member CVIP akan saya upload share ke publik bebas semua orang bisa akses bisa dengar isinya apa isinya tentang inside market outlook hari itu serta saham-saham potensial yang potensial naik hari itu serta target price-nya berapa stop-loss berapa support resistance bagi berapa akan dijelaskan semua di morning briefing jadi teman-teman nyalakan notifikasinya jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya baik itu morning briefing maupun dari episode-episode berikutnya terkait bandarmologi ataupun ulasan teknikal analysis lainnya oke thank you buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa buat teman-teman yang mau menonton episode satunya Big Bandar Film itu juga cukup bagus jadi kalau bandar ini adalah bandarnya dipecah jadi beberapa broker sedangkan Big Bandar Film hanya butuh satu broker untuk memonopoli pergerakan harga sahamnya seperti itu selamat menikmati